Wa'idu lahumma stathotum min kuwa Yaitu memanah Wa mirribar bin huwin Dan bergudah Apa manfaatnya? Satu Langsung disebut dalam Al-Quran Turhibu Nabihi Abi wa Allah Menggetarkan hati musuh Allah dan musuh Naya Jadi kalau ingin emad Islam Masih bergudah Satu Di antaranya yang termaktub di dalam Al-Quran Fadilah Yaitu kembalikan mereka Untuk selalu memanah dan bergudah Insya Allah Turhibu Nabihi Dengan persiapan tersebut Yaitu berupa kuda Dan memanah Bergudah dan memanah Menggetarkan hati musuh kalian dan musuh Allah Kemudian disebut lagi Wa'ahharida min dunihin Dan menggetarkan hati musuh selain itu Siapa wa'ahharida min dunihin Ya ta'alamunahu Kalian gak tahu musuh itu Allahu ya'alamu Allah yang tahu musuh itu Siapa mereka? Menurut sebuah Seorang yang Pemanah bergudah Itu insya Allah Gak ada yang pernah disuruhkan Karena jinn paling gak suka Orang pemanah bergudah Takut Wa'ahharida min dunihin Wa'ahharida min dunihin Itu gak bisa Dipegang oleh orang yang Yang dipergantikan Karena berhentangan Gak kuat Maka tidak usah takut Bagaimana kasih para pemanah Karena pemanah itu sendiri Akan menyarik orang-orang yang Busuk hidupnya Tidak usah khawatir Siapa nanti akan bergudah Bergudah itu sendiri Akan menyarik Bukannya orang-orang keep Tidak usah Bukannya misalnya Ada yang